Intro Pemerintah Kota Banjarmasin meresemikan 3 program dalam penanganan kasus pendidikan One Stunting di Banjarmasin Kemarin Jumat 12 Agustus 2022 3 program yang dipusatkan di Kelurahan Sungai Baru Banjarmasin Tengah ini Di antaranya Kelompok Belajar Kesetaraan Paket A, B, Wan, C Program Kelompok Belajar Masyarakat Kemudian Launching Aya Asus Stunting Wan Dapur Sehat Pemerintah Kota Banjarmasin meresemikan 3 program dalam penanganan kasus pendidikan One Stunting di Banjarmasin Kemarin Jumat 12 Agustus 2022 3 program yang dipusatkan di Kelurahan Sungai Baru Banjarmasin Tengah ini Di antaranya Kelompok Belajar Kesetaraan Paket A, B, Wan, C Program Kelompok Belajar Masyarakat Kemudian Launching Aya Asus Stunting Wan Dapur Sehat Pemerintah Kota Banjarmasin, Ibn Sina, Wai Takuni Prima TV Memudahkan pemerintah kota bersinergi dalam mencapai target PC-misi Banjarmasin Nambah Iman Salah satunya peningkatan mutu pendidikan Wan Angka Stunting di Banjarmasin 3 program ini diharapkan Ujar Ibn Sina dapat menyentuh warga Banjarmasin Sesuai dengan tema hari jadi Banjarmasin yaitu Banjarmasin Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tua Alhamdulillah hari ini dalam suasana 17 Agustus 2 Beberapa kelihatan yang kita launching Di antaranya terkait dengan Kelompok Belajar Kesetaraan Paket A, B, C Untuk Kelurahan Sungai Baru Kemudian juga launching Aya Asus Stunting Dalam program penurunan stunting Stunting di Kota Banjarmasin, Deshat Dan ini juga dilaksanakan di Kelurahan Sungai Baru Kemudian juga tadi ada program sampah, sedekah sampah Untuk sampah di Bapak Tua Banduk Sehingga program ini bisa didokong oleh semuanya Termasuk juga untuk pelaksanaan pembelajaran Bagi peserta Paket Terima kasih Atas pembinaan yang sama Bapak Medias Pendidikan Oleh DTBK-BPN Kemudian juga dari Camat Sehingga warga bisa terlainan dengan lain Selain fungsi dari hadirnya pemerintah Apalagi menjadi Kota Banjarmasin Yang Kampas 96 Temanya sangat menyentuh masyarakat Bapak Iman, Bapak Untung, Bapak Tung Sementara itu Kepedinas Pendidikan Banjarmasin Nuriyadi Memadahkan Dibentuknya program kelompok belajar Kesetaraan Paket A, B, I, C Oleh PKBM Dinas Pendidikan ini Sebagai langkah dalam memenuhi mutu pendidikan Bagi warga Atau kekanakan yang putus sekolah Dipilihnya Kelurahan Sungai Baru Dalam program tersebut dikarenakan Sesuai data yang dihimpun dari pihak Kelurahan Jumlah kekanakan putus sekolah terbanyak di Banjarmasin Nuriyadi menyatakan Peran serta lurah sangatlah diharapkan Dalam menurunkan angka tingginya kasus putus sekolah ini Sehingga ini akan menurangi APKPM Kota Bikan Masin Yang mana kemarin Angka putus sekolah itu Ya bisa lumayan ada Ya ada yang Sehingga ini Ini akan menjadi tugas kami bersama Bersama lurah Sekolah Banjarmasin Harapannya seperti ini Sehingga nantinya Apa yang dinamakan tujuan Daripada pendidikan Itu semua mempunyai Biasa yang Ada pada diri anak Maupun orang-orang yang masih Belum mempunyai Biasa Ini akan dibentuk juga gak Di kecamatan-kecamatan lain Pak? Ini akan mengimbau gitu kan Kami ada beberapa sudah berjasama Sungai Baru diantaranya ini Juga kemarin Rencananya juga di Banjartingas Sebuah Masjid Nah jadi mudah-mudahan Di Apa Di lurah-lurah yang lain Bisa Peniru Di sini Sehingga Itu lebih mudah Mengawasi Membinanya Daripada Nanti dia masuk PKBM Sebenarnya ada PKBM 22 PKBM Kota Bikan Masin Nah mungkin ada yang belum tahu Karena di hasil reses Lewan kemarin Ke lurah-lurah Masih banyak ada yang Anaknya menanyakan Tentang PKBM ini Kepalinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Wan Pemberdayaan Masyarakat Banjar Masin Hel Pianur Medahkan Fungsi program ayah Asus Stunting Nantinya Memberikan bantuan Yang akan digunakan Untuk berbagai keperluan Sedangkan dapur sehat Akan bertugas Dalam memasak Berbagai keperluan tersebut Hasil ulahan Dari masakan tersebut Nantinya Ujar Hel Pianur Akan dibagikan Kepada kekanakan Status Atau berisiko Stunting Kita perlu juga Ada contoh-contoh Baik Menjadi Inspirasi Bagi Pelurahan Untuk keluarga Antasan besar Sudah Bagus Progresnya Karena mereka Sudah mampu Berkolaborasi Dengan Corporate Dan terakhir Mereka sudah Menyikap oleh Helazisme Jadi untuk Pendanaan Dulu awalnya Mereka Aktif Mencari Apa Mendapat Donator Dari Ada yang Dari Wong Solo Ataupun Dari Perusahaan-perusahaan Yang ada di sekitar Kelurahan Antasan besar Nah sekarang Sudah Di Di Dibackup Dekat Anu Oleh Helazisme Nah yang Untuk Kelurahan Sumai Baru ini Mungkin ini Akan menjadi Role model lagi Untuk Kelurahan lain Bahwa dengan Kolaborasi Dengan Semua Pihak Bergotong Royong Bergotong Salah satunya Adalah Ayah Asuh Stunting Sebenarnya Memberi Motivasi Saja Pada Ini pertama Pejabat Publik Kemudian Mungkin Bisa menjadi Motivasi Bagi Pejabat Publik Yang lain Ataupun Orang-orang Yang mempunyai Kemampuan Lebih Mungkin Kita Berpartisipasi Dalam Penang Memang Kita Sudah Pemimpas Kota Banjar Masih Sudah Berupaya Dengan Bebagai Kegiatan SKBD Baik Yang Kami Dinas SKBD Dan Keduduk Dinas Kesehatan Dengan Berapa SKBD Yang terkait Dengan Penanganan Lingkungan Penanganan Jamban Sehat Lurah Sungai Baru Jelia Hadis Memadakan Dari Semikanya Tiga Program Ini Sangat Bermanfaat Bagi Kekanakan Stunting Maupun Kekanakan Putus Sekolah Di Kelurahan Sungai Baru Menurut Jelia Hadis Di Kelurahan Sungai Baru Jumlah Kasus Kekanakan Putus Sekolah Mencapai 39 Orang Dengan Berbagai Alasan Namun Mereka Kada Bisa Melanjutkan Pendidikannya Jadi Kenapa Jadi Kami Mau Launching Daksat Itu kan Program Pendidikan Ini Kami Ada Program Program Konopasi Namanya Berdansa Berbagi Dengan Sampai Kami Menyebabkan Semua Khususnya Kelakuan Usaha Yang Keteluan Selain Berdansa Itu Untuk Anak Yang Stunting Maka Itu Kami Akan Launching Daksat Ini Jadi Kebutuhan Kebutuhan Untuk Daksat Itu Diambil Dari Berdansa Makanya Kami Kemudian Menyebabkan Bank Sampah Untuk Ini Kelompok Belajar Yang Baru Dari Semikan Seperti Apa Untuk Kelompok Belajar Memang Kan Sekarang Kelurahan Sungai Baru Berdansa Blokus Peningkatan Kualitas Selain Baru Di Kota Baru Selain Salah Satu Bentuk Yang Harus Di Intervensi Secara Resus Adalah Banyaknya Warga Selain Baru Yang Masih Belum Sekolah Jadi Bentuk Bagi Itu Karena Sekolah Di Kebanyakan Anak-anak Yang Putus Sekolah Susah Karena Kami Buka Binaan Jadi Binas Menyebabnya Karena Apa Untuk Yang Putus Sekolah Sekolah Kemarin Saya Tanya Ada Beberapa Faktor Sih Pertama Karena Anaknya Ketika Mau Naik-naik Ada Yang Bilang Ada Si Salah Satu Anak Nika 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 Nika